Dr. Pin memang, Pin and Cut! Yay! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama kami, channel RS Udah Dibarang, Diklat Kali ini kita kembali dalam program Hit and Hot! Oke ya, para lovers FM Udah Dibarang Kali ini kita akan bicara banyak Mengenai tentang tumbuh kembang anak Bersama dokter yang begitu hit dan hot Di RS Udah Dibarang nih, soalnya nih Dan selama ini, dokter ini Kita kenal begitu lincah Dalam mengurus para bayi-bayi yang banyak berada di belakang sana Beliau begitu hit and hot Oke, kita akan cerangkan dengan beliau ini Sebagai narasumber kita Dalam kita akan ngobrol santai dengan tema tumbuh kembang para anak Selamat pagi dokter! Selamat pagi dok! Oke dokter, terima kasih atas waktunya bisa bertemu dengan kami Beliau ini adalah dokter Ding Alfina Dokter spesialis anak Beliau dokter di RS Udah Dibarang Oke dokter, pada kesempatan kali ini Kita akan berbicara lebih banyak tentang tumbuh kembang anak ya dokter ya Dan kami, masalah tumbuh kembang anak juga kadang menjadi sebuah problem ya Bagi masyarakat, terusnya bagi para ibu-ibu yang baru punya anak pertama Atau pengalaman kurang, takut dan sebagainya Oke dokter, dan mengapa sih sebenarnya begini Bagaimana sih sebenarnya proses tumbuh kembang anak dan kira-kira nih Apa yang harus dikerjai oleh para orang tua dalam tumbuh kembang anak ini dokter? Ya, problem tumbuh kembang anak memang kami banyak sembuh di sini dokter Terutama kawasan di Banyumat Kita sering banyak sekali mendapat rujukan pasien Ataupun ada gagal tumbuh, kesulitan makan Yang sebenarnya harus kita segera atasi dok Oh gitu ya Untuk proses tumbuh kembang sendiri dok, itu kalau kita mundur lagi dok Kami sebagai dokter anak ini memulai mengatasi tumbuh kembang itu semenjak saat lahir Sejak lahir itu Sejak lahir dari anak-anak Sebenarnya untuk menjaga bagaimana proses tumbuh kembang itu baik Kita mundur lagi dok, kami punya konsep yang namanya seribu hari kehidupan dok Wih, seribu hari, bukan seribu satu malam bukan ya Bukan seribu satu malam juga bukan Seribu hari kehidupan Seribu hari kehidupan Itu hari pertama kehidupan itu Kita hidupnya dari mulai pada saat mudikahnya sudah terjadi dok Jadi sudah dari Setelah pembuahan, muncul ada embryo Itu sudah mulai dihitung Oh jadi semasa-masa kehamilan yang pertama ya Jadi setelah kehamilan itu adalah sebuah proses yang pasti juga sudah dijaga oleh sejauh dari Opsin Kami meneruskan setelah pada saat bayi lahir Dari saat Opsin Berarti apa saja sih yang harus kita perhatikan Berarti mulai dari lingkungannya, nutrisinya, seperti itu Oh ibarat jadi saat awal pun sebenarnya sudah diperhatikan ya Dalam seribu awal kehidupan ya Jadi Opsin dari sini juga punya peran yang cukup penting ya Oh gitu Sebenarnya gimana sih dok, mengapa kita harus benar-benar menjaga itu bagi seorang anak dan orang tua dalam proses tumbuh kembang anak dok Pentingnya dimana ini Pentingnya begini dok, kalau tumbuh kembang itu kan sebenarnya dua proses dok Tumbuh dan kembang gitu Oke, proses tumbuh itu adalah proses yang fisik dok Jadi dia akan bertambah besar dan bertambah tinggi Oh oke Kalau untuk berkembang kita akan bicara tentang fungsinya Oh gitu Nah yang faktor-faktor untuk dari anak semenjak lahir sampai nanti seribunya kan kurang lebih sampai 2 tahun dok Jadi dari awal mudika sampai usia 2 tahun Ini yang harus kita benar-benar jaga adalah nutrisi Nutrisinya gitu ya Kita sudah mengeluarkan pendoman bahwa dari saat lahir sampai 6 bulan awal kehidupan itu harus ASI eksklusif dok ASI eksklusif berapa itu pernah bulan tadi dok 6 bulan Oh ASI eksklusif benar-benar ya Kenapa? Karena dari 0 sampai 6 bulan semua kebutuhan nutrisi terutama adalah asan lemak yang penting untuk perkembangan dan pertumbuhan itu semuanya sudah tercakup dok Oh gitu Jadi Oh gitu ya Oh gitu ya Oh gitu ya Oh gitu ya Medis Oh gitu ya 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 Sekiranya ini Sekiranya ini Sekiranya nanti ada para lovers semuanya pengen mengerti lebih jauh Anda bisa datang ke poliklinik RS Bajubarang bertemu dengan beliau ini dokter Din Nanti akan mendapat pejangan yang begitu banyak tentang tumbuh kembang anak Oke dok terakhir dok Oke Mungkin ada satu pesan ya dari dokter Din untuk disampaikan kepada lovers R7 Bajubarang Big Lab ini dok Oh ya dok Saya pesan sponsor boleh dok Boleh Boleh sekali Boleh sekali Kami dari Kata Dokter Anak Indonesia punya pendungan buku KMS dok Punya dok Iya Nanti akun KMS sendiri kita sudah mengeluarkan edisi Revitator baru tapi belum beredar dok Masih dari dalam penyebaran dulu Penyebaran dulu Penyebaran dulu Penyebaran dulu Penyebaran dulu Sebenar Tapi bagi teman-teman para LAPLAS RS UJ di barat Mohon yang punya adek atau punya anak dok Baca buku KMS dok Baca buku KMS Baca buku KMS Iya dok Saya hatap 3 kali dulu baru paham dok Jadi kalau cuma baca sekali Kayaknya kurang dok Oh kan kurang ya Jadi harus sering diulang-diulang Oh Itu banyak penduma dan banyak panduan dari buku KMS jadi buku KMS mungkin kalau para loper ingin tahu seperti ini ya dok ya ini penting nih buku KMS sponsor dari dokter Din baca dan pahami buku KMS ini penting ya oke lah para loper semuanya terima kasih dokter Din dokter yang begitu hot di RS Ude Jebarang dan para loper semuanya jangan lupa ya kalau sekiranya ini bermanfaat silahkan anda like dan subscribe RS Ude Jebarang diklat dan juga bilang memang benar-benar manfaatnya banyak silahkan anda share ke teman saudara, mertua, mantu ya atau yang lainnya oke terima kasih para para pemerintah semuanya dan kita akhiri bersama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa like, subscribe, and share yaa 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 Terima kasih.